Pemirsa, ribuan Jumat pagi ini akan menghadiri Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Dan untuk mengetahui jalannya Misa Jumat Agung dan prosesi Jalan Salib, kita akan bergabung bersama reporter Berita 1 TV, Erick Himawan di Gereja Katedral. Selamat pagi, Erick. Ya, Erick, bagaimana jalannya prosesi... Pagi, Elisa. ...prosesi Misa di Jumat Agung ini atau prosesi Jalan Salib di Gereja Katedral? Ya, Elisa, Pemirsa, memang berdasarkan 4 tahun kami, sejak pukul 5 pagi tadi, memang sudah banyak para jemaat katedral yang sudah berdatangan di katedral ini. Ya, memang hari ini adalah hari perayaan Paskah umat Katolik dan Kristen di seluruh dunia untuk perayakan 3 hari Paskah untuk memperingati ataupun mengenang pensalipan Yesus Kristus. Ya, Pemirsa, memang gereja tertua di Indonesia ini, yaitu katedral ini, memang hanya memuat, menampung jemaat 4.000 hingga 5.000 jemaat saja. Untuk itu, pihak Panitia membagi acara Jumat Agung ini menjadi beberapa bagian, yaitu untuk tablo itu ataupun acara menggambarkan pesalipan Yesus ini akan diadakan pada pukul 8 pagi ini, dan nantinya yang sesi kedua ada diadakan pada pukul 9.30 pagi. Sementara itu, untuk penghormatan salip nantinya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pukul 12 siang, pukul 3 sore, dan pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ya, Pemirsa, dan Eliza dan Pemirsa, memang hari ini adalah Jumat Agung, adalah prosesi acara, runtutan acara dari beberapa hari yang lalu, yaitu dari Rabu-Abu, Kamis Putih, dan hari ini adalah Jumat Agung, dan besok adalah Sabtu Suci, dan nantinya hari Minggu adalah puncak dari acara malam Pasca, yaitu pada 5 April 2015. Ya, sementara itu, bagi Anda warga Jakarta ataupun perpengsa, yang ingin melaksanakan Jumat Agung di Kadea Darat ini, Anda bisa parkir di beberapa tempat parkir yang disediakan oleh pihak Panitia, yaitu di Kantor Pos, di Istiqlal, di Masjid Istiqlal, dan di Santa Ursula, dan terakhir, yaitu di Mabes Angkatan Darat yang tidak jauh berada dari gereja katedral ini. Eliza? Ya, Eric, lalu bagaimana dengan pengamanan di areal gereja? Ya, Eliza dan Pemirsa, memang sejak pukul 5 tadi, memang sudah banyak polisi ataupun petugas gabungan yang bersiaga di gereja katedral ini. Tadi, sekitar informasi kami dapatkan ada sekitar 500 hingga 600 personil yang nantinya akan berjaga-jaga di sekitaran gereja katedral ini untuk mengamankan Jumat Agung hari ini. Ya, sementara itu, pengamanan memang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu di jalan utama gereja katedral ini, di Trotual, sekitaran gereja katedral, dan ada beberapa petugas yang nantinya akan berjaga-jaga di dalam gereja katedral ini. Eliza? Si, Eric, demikian laporan jalannya Misa Jumat Agung dan prosesi di gereja katedral Jakarta. Eric Himawan melaporkan langsung. Terima kasih. Terima kasih.